. Wakil Wali Kota Tidore, Muhammad Sinen membuka kegiatan karnaval budaya, di Desa Balbar, Kecamatan Oba Utara, Kamis tanggal 22 September. Peserta yang ikut dalam karnaval ini terdiri dari anak-anak hingga orang dewasa. Karnaval budaya ini digelar oleh pemerintah desa setempat dalam rangka menyambut hari ulang tahun Desa Balbar yang ke-15 tahun. Wakil Wali Kota memberikan apresiasi atas digelarnya kegiatan karnaval budaya tersebut. Ia mengajak semua pihak mendukung kegiatan ini, karena selain merayakan hari jadi Desa Balbar, juga merupakan upaya pemerintah desa setempat melestarikan dan mempromosikan kota Tidore sebagai daerah yang kaya akan budaya dan adat istiadat. Bahwa budaya yang diangkat dalam karnaval ini memiliki artis strategis dan berfungsi sebagai alat perekat rasa kebersamaan. Dengan nilai-nilai budaya ini, masyarakat dapat hidup aman, rukun, damai, dan harmonis. Ketua DPD-PDI Perjuangan ini menyebutkan, budaya itu bukanlah tentang sebuah golongan di masyarakat tertentu, tetapi juga merupakan sejarah perjalanan masyarakat secara utuh yang kemudian menjadi sebuah tanggung jawab. Karena itu, ini dapat dijadikan sebagai tugas pemerintah dan masyarakat secara bersama untuk mengembangkan nilai-nilai budaya lokal di bumi ngelokuh di eraan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!